Intro Sebelumnya beredar video memperlihatkan puluhan karung beras terkubur di lapangan KSU Depok Video itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet Sembako sebanyak satu mobil kontainer ini ditemukan terkubur di kedalaman 3 meter di lapangan KSU Sukmajaya Kota Depok pada Jumat 29 Juli 2022 lalu Warga yang menemukan dugaan penimbunan sembako ini bernama Rudy Samin Ia mengatakan bahwa penemuan sembako ini bermula ketika dirinya mendapat laporan dari salah seorang karyawan jasa pengiriman yang ada di sekitar lokasi kejadian Karyawan jasa pengiriman barang itu pun memberitahu Rudy bahwa ada penimbunan sembako di lapangan KSU Rudy mengatakan tumpukan sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan bantuan presiden Sementara itu pantauan di lokasi tumpukan sembako yang diduga timbunan ini telah tertutup terpal berwarna biru Garis polisi pun terpasang di lokasi kejadian dan galian tanahnya pun masih terbengkalai Kini kabar terbarunya pihak JNM memberikan klarifikasi terkait video viral tersebut JNM mengklaim telah mengganti semua beras yang dikubur di lapangan KSU tersebut Melalui kuasa hukumnya Antoni Jono pihak JNM mengatakan bahwa beras ini dikubur Musabah perusak terkena hujan saat pengiriman Beras-beras itu diambil dari gudang bulog dan tentu terdapat stiker khusus Terima kasih telah menonton!